Ikannya dari empah, empah dari daging balida, ikan balida atau ikan pipih kalau bahasa di tempat saya itu ikan pipih. Ini satu lauknya, terus ada lagi patin, patin goreng ya yang hidup, biasa hidup di air tawar ya di sungai. Dan ini teman-teman kayak akan nutrisi ya, salah satunya protein ya yang sangat berguna bagi tubuh kita ya. Apalagi kalau sudah lansia seperti saya ini, perlu pasukan-pasukan nutrisi ya teman-teman ya. Elak pokoknya, maknyus. Maknyus. Nah ini goreng empal ya teman-teman ya. Empal ini dari daging ikan balida, kalau tempat saya itu ikan pipih ya. Nah dibikin empal ya. Ini juga salah satu menu makan siang hari ini buat lauknya. Nah ini gue tambah lagi menu-nya lauknya ya. Ini patin, ikan patin goreng. Ikan patin ini salah satu ikan yang hidup di air tawar ya. Yang terpat patin itu di sungai Bariko. Ada juga yang hidup di air tawar, hidup di alam. Ada juga yang hidup di kolam ya. Rambak yang dibudidayakan. Nah kalau ini, ini alam asli ya yang hidup di air, di air tawar. Di sungai Bariko. Beda rasa ya. Antara yang hidup di alam, sama yang di kolam ya, dibudidayakan. Katanya lebih enak yang hidupnya di alam di sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan channel saya ya. Dalam kesempatan makan siang hari ini. Tadi kalau makan pagi nasi kuning, sekarang makan siang beda lagi ya. Tapi tetap menu-nya, menu sederhana, rumahan, murah meriah. Ini teman-teman, ikannya dari empah. Empah dari daging barida. Ikan barida. Oh my God. Akan ikan pipih kalau bahasa di tempat saya itu terpipih. Satu, lauknya. Terus, ada lagi patin. Patin goreng ya, yang biasa hidup di air tawar ya di sungai. Dan ini teman-teman kayak akan nutrisi ya. Satunya, protein ya, yang sangat berguna bagi tubuh kita ya. Apalagi kalau sudah lansia seperti saya ini. Perlu pasukan-pasukan nutrisi ya, teman-teman ya. Oh my God. Terus juga ada nih, ada beberapa potong tempe ya. Tapi yang gak ketinggalan, nih, sambalnya nih, sambal pedas. Setiap makan, ini seluadir, biar nambah-nambah semua makannya. Terus juga ada nih, lauk tambahannya ada, suwir. Nah ini suwir nih. Dari daging ayam. Tapi ini pedas ya teman-teman, suwir ini. Suwir ayam nih. Terus ada juga sayurnya, sayurnya sederhana. Ini ada jagung muda ya, kecil-kecil-kecil jagung muda. Terus ada lapu juga. Ada bayam nih. Ini teman-teman. Oke, langsung aja kita eksekusi ya. Ini sudah siap nasinya, panas-panas teman-teman. Oh my God. Minumnya, terus siang, ada esnya. Dari limus lici ya. Yang tidak ketinggalan ini juga. Ada lauk tambahan kerupuk. Kerupuk dari ikan pipih juga. Ikan balida. Jadi, ikan balida ini, ikan pipih bisa dibuat empal. Bisa dibuat kerupuk ya, dari dagingnya. Oke, teman-teman. Sebelum kita santap makanan ini, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan berkah. Amin. Minum dulu ya. Bismillah. Langsung kita eksekusi aja ya, teman-teman. Kita kasih... Ini sayurnya. Ini jagung muda nih. Kita ambil... Ini patin goreng. Nah, yang saya bilang tadi, kaya akan nutrisi ya. Salah satunya protein ya. Suapan pertama ya, teman-teman ya. Suapan pertama. Bismillah. Oh my God. 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 Empat. Enak. Pelasinasinya. Segal. Apalagi cuacanya panas-panas. Harus. Belum es. Patin. Perangkan. Satu. Beruntung. Perangkan. 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 jadi ini ikan patin ini ada yang hidup di alam ya di sungai ya ada juga yang dibudidayakan jadi katanya beda rasa lebih lebih enak ya hidup di alam itu kalau yang dibudidayakan di kolam ditambak itu agak kurang adanya dan tambah tambah ya enak kalau makan di rumah ya kita terserah mau bikin menuap aja beda kalau kita makan di luar kita harus terbatas terbatas sama tergantung dengan isi dombek harganya juga lumayan mahal ya ada sama di rumah kita masak sekali bisa dimakan dua tiga kali mungkin buat sore atau buat malam ya patin goreng tahu ini juga kayakkan dituruti tahun ini kacang kedelai ya empat enak 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 selamat menikmati panas harinya sampai pedas juga ini ikan patinnya sampai pedas sampai pedas sampai pedas sampai pedas Mata Mata Di Sarah Patin ini digoreng bisa, kayak gini nih Dibakar juga bisa Tergantung ya Sudah terlihat Sudah terlihat CUA udah habis makan siang kali ini masih tidak putar-putar Hai Pak Hai dan hai 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 di Somerika Hai Oke teman-teman, kaya jumpa lagi ya di preview terbaru saya kita sempat makan-makan baik makan pagi makan siang maupun makan malam atau makan di luar ya sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum enak pokoknya Magnus 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 luar Isn human